. Akhirnya Sadil Ramdhani pemain timnas Indonesia buka suara setelah disebut bakal pindah jadi warga negara Malaysia. Menurut Sadil Ramdhani, hal ini tidak seharusnya menjadi pemberitaan karena dirinya bangga menjadi orang Indonesia. Sadil Ramdhani menjadi sosok yang sering dibicarakan belakangan ini di media sosial. Pergejolakan dirinya dengan para netizen Indonesia kerap menjadi sorotan tanah air Indonesia. Semua, berawal dari penampilan terbaiknya bersama klubnya asal Malaysia, Sabah FC, pernyataan Sadil berkembang kemana-mana. Salah satu di antaranya dengan pernyataan yang menyudutkannya agar dinaturalisasi menjadi pemain Malaysia saja ketimbang menjadi warga Indonesia. Namun, Sadil membantah dengan keras hal tersebut. Mantan pemain Bayangkara FC tersebut mengatakan bahwa dirinya sangat-sangat bangga menjadi warga Indonesia. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Kewarga negaraan saya tidak akan tertukar oleh apapun. Saya di sini hanya mencari sesuap nasi, dan dengan berita bahwa saya akan bertukar warga negara itu sangat tidak pantas untuk diberitakan, ini terlalu menyudutkan saya, kata Sadil dalam unggahannya di media Instagram. Sadil berharap agar segala pemberitaan yang merugikan namanya segera dihentikan. Sang pemain menerangkan bahwa dirinya hanya berusaha mencari nafkah. Pemain berusia 24 tahun itu memang sedang tampil apik di Sabah FC pada musim ini. Dari 12 kali bertanding, Sadil Ramdhani sukses mencetak 6 gol dan 7 asis. Kegemilangan Sadil membantu Sabah FC berada di peringkat kelima Liga Super Malaysia pada saat ini. Terbaru, Sadil mempersembahkan sebuah asis dalam kemenangan 4-0 atas Pahang pada Sabtu 15 Juli 2023 lalu, semoga berita tentang Sadil Ramdhani akan berpindah negara itu hanyalah berita hoax para haters. Ayo kita dukung terus perjuangan Sadil Ramdhani di Malaysia. Moga bisa memberikan yang terbaik buat klubnya. Salam olahraga, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.